Intro Bersama pergelaran Olimpiadil Bahasa Jerman Bidang semat tingkat provinsi Kalimantan Tengah Berjalan dengan baik, lancar dan aman Serta selesai dengan baik Hal tersebut disampaikan Ketua Penelenggara dalam laporannya Sob Koordinator Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA Di Sidi Kalteng, Apip Purnomo Saat membacakan laporan Ketua Penelitia mengatakan Pada umumnya kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, aman dan tertib Serta selesai dengan baik Yang berharap kedepannya peserta yang mewakili bisa lebih dari satu peserta Bapak Ibu yang saya hormati Pada umumnya kegiatan Olimpiadil Bahasa Jerman SMA tingkat provinsi Kalimantan Tengah Berjalan dengan lancar, aman, tertib, serta dan selesai dengan baik Sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik Dan memberikan dampak yang positif Terhadap suasana kompetitif yang sehat Antarsiswa, antarsekolah, dari kabupaten, kota Dan terpilih peserta terbaik yang berkestasi Yang akan mengikuti event Olimpiadil Bahasa Jerman SMA tingkat nasional Yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2023 Diharapkan peserta kita nanti lebih dari satu Pak ya Ya, mudah-mudahan Tahun ini satu aja Sudah ditetapkan satu aja Ya Sementara itu siswi dari SMA Negeri Tiga Sampit Dela Mutiananda Ritonga Saat menyampaikan kesan-pesannya mengatakan Mengikuti kegiatan Olimpiadil menjadikan kita sebagai kompetitor Berkompetisi secara sehat Mengikuti Olimpiadil menjadikan kita sebagai seorang kompetitor Berkompetisi secara sehat Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh teman yang sudah mendapatkan juara Kalian terbukti telah mencapai level Bahasa Jerman di tingkat A2 Berikan tep tangannya Dan untuk seluruh teman-teman sekalian yang belum mendapatkan juara Termaksud saya Jangan pernah berkecil hati Karena ada banyak cara kita untuk mendapatkan suara suatu juara Jadi terus belajar tingkatkan prestasi juga ya Dari pergelaran Olimpiadil Bahasa Jerman Jenjang SMA tingkat provinsi tersebut Mengeluarkan beberapa nama juara Untuk juara harapan 3 Diraih oleh Jini Maisha Ayu Dari SMA Negeri Tiga Sampit Untuk juara harapan 2 Diraih oleh Sherlina Febriandi Dari SMA Negeri Tiga Pelangkaraya Sedangkan untuk juara harapan 1 Diraih oleh Yeriska Adelia Dari SMA Negeri Tiga Pelangkaraya Untuk juara 3 Kemudian diraih dari SMA Negeri Tiga Pelangkaraya Oleh Johana Deli Sedangkan untuk juara 2 Diraih oleh Epita Mahin Dari SMA Swasta Golden Christian School Sementara itu untuk juara 1 Diraih oleh Angelina Beyoncé Yang merupakan siswi dari SMA Negeri Tiga Pelangkaraya Dari Kota Pelangkaraya Ahmad Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!